Satu, Partai Kebangkitan Bangsa tetap menggunakan nomor urut pemilu 2019, yaitu nomor satu. Yang kedua, Partai Gerakan Indonesia Raya tetap menggunakan nomor urut pada waktu pemilu 2019, yaitu nomor dua. Tiga, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tetap menggunakan nomor urut pada waktu pemilu 2019, yaitu nomor tiga. Empat, Partai Golongan Karya tetap menggunakan nomor urut yang telah digunakan pada pemilu 2019, yaitu nomor empat. Lima, Partai Nasdem tetap menggunakan nomor urut yang telah digunakan pada waktu pemilu 2019, yaitu nomor lima. Enam, Partai Keadilan Sejahtera tetap menggunakan nomor urut yang telah ditetapkan pada pemilu 2019, yaitu nomor urut delapan. Tujuh, Partai Persatuan Pembangunan pada waktu pemilu 2019 menggunakan nomor urut sepuluh dan menyerahkan kepada KPU untuk ikut undian baru. Delapan, Partai Amanat Nasional tetap menggunakan nomor urut yang telah ditetapkan pada waktu pemilu 2019, yaitu nomor urut dua belas. Sembilan, Partai Demokrat tetap menggunakan nomor urut yang telah ditetapkan pada waktu pemilu 2019, yaitu nomor empat belas. Sampai jumpa di video selanjutnya.